Halo Tadar, Semirsa Siap Vibis News, jumpa kembali dalam rekomendasi Forex EURUSD Vibis News untuk minggu ini. Memulai minggu berdagang yang baru pada minggu lalu di 1.0040, EURUSD mengakhiri minggu lalu tertekan turun ke sekitar 1.000.000. Sejak hari Senin telah turun ke 0.9938 karena arus safe haven mendominasi pasar dari sejak awal. Pada hari Selasa sempat turun ke 0.9898 sebelum akhirnya naik kembali ke 0.970. Pada hari Jumat tetap tertekan di sekitar 0.9965 karena naiknya kembali USD setelah pidato Powell yang hokis. Pertumbuhan dan inflasi berada di tengah badai namun fokus kebanyakan masih kepada pertumbuhan ekonomi. Angka-angka makro ekonomi yang dirilis pada minggu lalu bervariasi. Meskipun kebanyakan bagus sehingga memberikan dukungan kepada aset dengan yield yang tinggi, namun situasi di Eropa yang rumit bisa setiap saat tiba-tiba meniadakan keyakinan yang ada. Itulah sebabnya dolar Amerika Serikat yang safe haven tetap berada pada ketinggian beberapa bulannya meskipun sempat kehilangan pijakannya. Uni Eropa dan Iran sedang mengadakan negosiasi untuk kembali kepada kesepakatan nuklir 2015 termasuk dengan Amerika Serikat. Pada masa pemerintahan Trump, Amerika Serikat menarik diri dan mengenakan sanksi terhadap pinan. Hari-hari ini Uni Eropa perlu untuk mengembalikan kesepakatan untuk menggantikan kehilangan suplai energi dari Rusia di tengah sanksi Eropa terhadap Rusia karena penyerbuannya ke Ukraina. Dari Eropa pada hari Selasa akan keluar data makroekonomi sebagai berikut Consumer Confidence Eropa bulan Agustus Consumer Price Index Jerman bulan Agustus Pada hari Rabu akan keluar data makroekonomi sebagai berikut Unencryment Change Jerman bulan Agustus Dan Consumer Price Index Eropa bulan Agustus Dari Amerika Serikat pada hari Selasa Perhatian trader ada pada Conference Board Consumer Confidence Eropa dan George Job Opening Eropa yang akan diikuti oleh pidato dari Presiden Fed New York John William Pada hari Rabu trader menantikan NDP Non-Farm Paral Employment Change Eropa yang akan didahului oleh pidato dari Presiden Fed Cleveland Loretta Master Pada hari Kamis dari Amerika Serikat akan keluar data inisial jobless claim mingguan yang akan diikuti oleh PMI Manufaktur Amerika Serikat dari ISM Pada hari Jumat akan dipublikasikan angka Non-Farm Paral bulan Agustus Yang akan menjadi kunci yang menentukan keputusan kenaikan tingkat bukan devet bulan September Support terdekat menunggu di 09930 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 09900 dan kemudian 09840 Residen terdekat menunggu di 1.000000 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.0050 dan kemudian 1.0105 Demikian rekomendasi Forex EURUSD untuk minggu ini Semoga bermanfaat bagi Anda Selamat berinvestasi Sukses selalu Salam Bibis Selamat menikmati